Sekarang geser dulu yuk, Koko Rafael mau main sama ibu-ibu di kampung Kalibata Utara. Check it out! Warga, aku sudah bersama ibu-ibu dari kampung mana ini? Kalibata! Kalibata Utara, tepuk tangan dulu dong! Wah, ini tanggal-tanggal tua lagi banyak uang biasanya ya pada baru dikasih sama suami ya? Kan kalau akhir-akhir bulan itu kan baru dikasih gajian sama suami Oh belum Belum berarti ini wajah-wajah butuh duit semuanya ya Oke deh kalau gitu pas banget diajak main game sama aku ya ibu-ibu Jadi kita akan main game Nanti ibu-ibu harus menyebutkan lawan kata Ya lawan kata misalnya Kalau misalnya lawan katanya bangun apa Tidur Tidur pintar Contohnya kayak gitu ya Udah siap semuanya Setiap satu kata itu bernilai 50 ribu rupiah Yang di belakang mana pendukungnya ibu-ibu boleh Ibu neneng oke ibu neneng Lawan katanya cerdas Pintar Salah lawan katanya Ke belakang dulu ke belakang dulu Ingat lawan kata bukan persamaan kata ya Oke lawan katanya nikah Nikah Tiga 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 Dua Satu Salah dong cerai Ayo ganti Ibu yang gak bisa Ibu namanya siapa Ernie Ibu Ernie Lawan katanya sehat Tiga Sakit Lawan katanya tebal Tiga 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 Oh curang, ini kan berurut Ayo maju, Bu Ibu namanya siapa? Seri Ibu Seri, Ibu Seri lawan katanya remeh adalah? Tiga Dua Apa? Susah Susah, salah Lawan katanya remeh adalah? Cemberut Cemberut, salah dong Ibu tau apa arti kata remeh? Ganti Ganti-ganti Ternyata masih banyak yang belum tau ya Apa lawan kata dari remeh? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, remeh itu artinya tidak penting Tidak berharga Atau bisa disebut hal yang kecil dan sepele Jadi lawan kata remeh adalah penting atau berharga Oke udah dulu ya main lawan katanya Sekarang kita lanjut uji pengetahuan warga yang lagi main di Citos